Halo Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa telugu dengan judul Parugu. Film yang dirilis tahun 2008 ini disutradarai oleh Baskar dan dibintangi oleh Alu Arjun dan Sheila. Parugu berkisah tentang seorang pemuda berandalan yang naksir dengan seorang gadis misteri. Usaha pemuda ini untuk meraih cinta sejatinya tidak mudah karena ia harus berhadapan dengan seorang kepala desa yang memelihara puluhan preman. Penasaran seperti apa cerita film ini? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak bahasa-bahasi, kita langsung ketika P. Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan suasana keramaian di malam pernikahan. Malam itu, putri kepala desa yang bernama Subalaksmi akan menikah. Ia berlutut dan menangis di hadapan ayahnya yang bernama Nila Kantam. Setelah itu, calon pengantin wanita kawin lari bersama anak seorang buruh yang bernama Erababu. Tidak terima anaknya dibawa kabur di malam pernikahan. Kepala desa Nila Kantam membakar rumah orang tua Erababu. Setelah itu, ia mengetahui jika Erababu kemungkinan lari ke wilayah Haiderabad karena di sana ia memiliki teman yang bernama Krishna. Dua pria mendatangi kediaman Krishna. Mereka bertemu dengan ibunya. Menurut ibu Krishna, Krishna tidak pernah pulang ke rumahnya. Ia bahkan tidak mengetahui di mana anaknya Krishna berada saat ini. Krishna dicegat oleh sekawanan preman yang mencari Laksmi dan Babu. Setelah ditanya, Krishna mengaku tidak mengetahui keberadaan mereka. Krishna kemudian mengabaikan para preman ini dan ia sibuk menelpon temannya. Para preman tadi marah. Mereka membuang ponsel Krishna dan memukulinya. Krishna pingsan akibat dipukul di bagian kepala. Ketika terbangun, ia menemukan dirinya berada di sebuah desa dan dikepung oleh puluhan preman kerabat dari Tuan Nila Kantam. Sekali lagi, saat ditanya, Krishna mengatakan bahwa ia tidak mengetahui di mana Babu berada. Krishna berjanji akan memberitahu Tuan Nila Kantam jika temannya Babu menelpon dirinya. Tuan Nila Kantam kemudian menahan Krishna untuk tetap tinggal di desa itu. Ia tidak boleh meninggalkan desa sebelum Babu menghubungi Krishna. Tidak hanya Krishna, ternyata Tuan Nila Kantam juga menangkap empat pemuda lainnya. Para pemuda ini diduga memiliki hubungan pertemanan dengan Babu. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Krishna, dan empat pemuda tadi berniat melarikan diri dari desa itu. Aksi mereka ke pergok warga desa dan mereka akhirnya dikejar oleh anak buah Nila Kantam. Dalam pelariannya, Krishna secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik. Karena terlena saat menyaksikan kecantikan wanita itu, Krishna ketinggalan kereta api yang sedang melintas. Alhasil, ia dan keempat pemuda tadi tertangkap anak buah Nila Kantam. Tuan Nila Kantam murka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Krishna dan tiga pemuda tadi dalam sebuah gudang. Sedangkan satu pemuda lainnya yang bernama Fatsho dibawa untuk mencari teman Babu yang lain yang mungkin mengetahui keberadaan Babu. Teman-teman Krishna panik dan takut. Mereka takut dihabisi oleh Tuan Nila Kantam. Sebaliknya, Krishna justru mengaku senang ada di desa itu setelah ia bertemu dengan seorang gadis cantik. Gadis cantik yang ditemui Krishna ternyata anak dari Tuan Nila Kantam, adik Laksmi. Gadis ini bernama Mina. Mina mengaku pada ayahnya bahwa ia tidak akan jatuh cinta kepada pria lain selain pilihan ayahnya. Ibu Laksmi mendatangi Krishna dan teman-temannya. Dengan nada memelas, ia meminta Krishna untuk memberitahu mereka di mana Babu menyembunyikan Laksmi. Krishna mengaku tidak bisa membantu karena ia tidak tahu menahu tentang pelarian Babu. Setelah itu, ibu Laksmi keluar dari gudang itu. Kini giliran Mina yang memelas kepada Krishna. Tetapi Mina tidak masuk ke dalam gudang. Ia berbicara dari luar jendela dan wajahnya tidak kelihatan. Krishna mengatakan bahwa ia siap mencari Laksmi dengan satu syarat. Mina harus menolong dirinya. Krishna ingin Mina menemukan gadis cantik yang ia temukan ketika ia mencoba melarikan diri. Krishna mengaku jatuh cinta kepada gadis itu. Mina tidak terima dengan permintaan konyol Krishna. Ia kemudian meninggalkan Krishna dan teman-temannya. Mina kesal dengan sikap Krishna. Ia menggerutu di depan pembantunya yang bernama Narsi. Secara tidak sengaja, Mina dan Narsi menjatuhkan surat cinta milik Laksmi dari sebuah koper besar. Surat cinta itu jatuh ke bawah dan ditemukan oleh orang kepercayaan ayahnya yang bernama Cinabai. Cinabai bergegas naik ke atas menuju ke dalam kamar Mina. Di saat itulah Mina meminta Narsi untuk membuang surat itu. Cinabai masuk ke dalam kamar. Ia menuding Mina terlibat dalam pelarian kakaknya Laksmi. Mina tentu saja membantah. Setelah itu, Cinabai menoleh keluar dari balkon kamar itu. Dan ia melihat Narsi bersiap membuang sesuatu. Cinabai meminta anak buahnya yang berdiri tidak jauh dari Narsi untuk memeriksa apa yang dibawa oleh Narsi. Dengan sangat cekatan, Narsi membuang surat cinta milik Laksmi ke dalam gudang tanpa sepenglihatan Cinabai dan anak buahnya. Alhasil, Cinabai tidak menemukan apapun. Tetapi, surat yang terlanjur dibuang ke dalam gudang tadi justru dibaca oleh Krishna dan teman-temannya. Narsi memberitahu Mina bahwa suratnya ia buang ke dalam gudang. Mina panik. Ia segera bergegas ke sana untuk meminta surat itu dari Krishna. Sementara di dalam gudang, Krishna dan teman-temannya membaca semua surat itu. Mereka jadi tahu jika Mina adalah mak comblang hubungan Babu dan Laksmi. Teman-teman Krishna ingin menyerahkan surat itu kepada Tuhan Nila Kantam agar mereka bisa keluar dari gudang itu. Sedangkan Krishna, ia justru punya ide yang berbeda. Krishna mencoba memanfaatkan surat itu untuk memeras Mina. Krishna meminta Mina untuk menolong dirinya agar menemukan gadis cantik yang ia temui di hutan. Krishna tidak tahu jika gadis itu adalah Mina. Karena Krishna tidak pernah melihat wajah Mina ketika mereka berkomunikasi. Mina tidak punya pilihan lain. Ia terpaksa membantu Krishna untuk mencari gadis pujaan hatinya. Padahal gadis itu adalah dirinya. Anak buah Nila Kantam mengatakan bahwa mereka sudah mendatangi semua kediaman kerabat keluarga Babu. Tetapi mereka tidak menemukan Laksmi dan Babu di sana. Nila Kantam kemudian menghubungi kepala polisi. Kepala polisi itu kemudian menginvestigasi Krishna. Krishna memberi saran agar menyelidiki keterlibatan wanita sebagai mak comblang dalam kasus kawin lari Laksmi. Karena itu polisi harus menginvestigasi seluruh wanita di desa itu. Saat mendengarkan ucapan Krishna, pembantu yang bernama Narsi mulai ketakutan. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah. Padahal Krishna sengaja meminta polisi menginvestigasi para wanita agar Krishna bisa menemukan gadis idamannya. Tuan Nila Kantam terkesan dengan ide Krishna. Ia akhirnya meminta bantuan kepala polisi untuk mengikut sertakan Krishna dalam investigasinya. Polisi dan Krishna mengunjungi satu persatu rumah di desa itu. Tetapi Krishna tidak juga menemukan Mina. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kediaman Tuan Nila Kantam. Mina masuk ke dalam gudang dan mencari surat yang Krishna sembunyikan. Di saat bersamaan, Krishna dan teman-temannya kembali dimasukkan ke dalam gudang itu. Sedangkan Mina, ia berusaha meraih surat yang diletakkan Krishna di bagian atap gudang. Saat Krishna masuk ke dalam, Mina segera keluar melalui pintu belakang. Krishna menyadari kehadiran Mina karena gudangnya berantakan. Ia kemudian berkata, Hei, aku tahu kau ada di sana dan kau pasti ingin mencari surat ini. Jangan buang-buang waktumu. Kau harus segera memberitahu gadis yang paling cantik di desa ini bahwa aku mencintainya. Mina kemudian menjawab, Bagaimana jika gadis itu tidak mencintai Tuhan? Krishna dengan penuh keyakinan berkata, Gadis itu pasti akan mencintaiku. Aku akan membuatnya kawin lari seperti yang kakakmu lakukan. Tuhan Nila Kantam pada akhirnya memasukkan Fatsho di dalam gudang karena ia dianggap gagal menemukan kediaman teman babu. Di sisi lain, Krishna tergila-gila dengan gadis yang ia temui di dalam hutan. Satu-satunya cara agar Krishna bisa bertemu lagi dengan gadis itu adalah ia harus kembali mendatangi hutan itu. Krishna mengajak Fatsho untuk pergi ke sana dengan alasan bahwa mereka akan olahraga pagi. Fatsho yang lugu akhirnya mengikuti keinginan Krishna. Pagi-pagi buta, Krishna dan Fatsho keluar dari gudang melalui atap. Fatsho terlihat santui melenggangkan langkahnya sembari menghirup udara pagi. Fatsho mengira mereka sedang jogging. Di hutan itu ada sebuah kuil. Kebetulan, Mina juga pergi ke kuil itu untuk berdoa. Saat ia pulang, Krishna melihat Mina melintas. Krishna ingin menghampiri Mina, tetapi Fatsho meminta Krishna untuk segera pulang karena ia takut ketahuan Tuan Nila Kantam. Krishna tidak peduli. Ia terus mengejar Mina, namun ia kehilangan jejak. Krishna hanya menemukan gelang kaki milik Mina yang terjatuh di atas tanah. Seorang pria berkepala botak yang bernama Raffi mengetahui jika Krishna dan Fatsho keluar dari gudang. Ia mengira mereka melarikan diri. Raffi segera memberitahu Tuan Nila Kantam dan anak buahnya. Namun, di saat bersamaan, Krishna dan Fatsho sudah kembali ke gudang dan mereka berpura-pura baru bangun tidur. Mina mendatangi Krishna. Ia mengaku sudah menanyakan kepada semua gadis di desa itu, namun tidak ada gadis yang mengaku bahwa mereka bertemu dengan Krishna. Mina kemudian menunjukkan wajahnya kepada Krishna karena satu-satunya gadis yang belum Krishna lihat di desa itu adalah dirinya. Di saat Mina menunjukkan wajahnya, Krishna justru menoleh ke arah lain dan berkata, aku akan menemukan gadis itu dengan petunjuk yang satu ini. Ia kemudian menyerahkan gelang kaki itu kepada Mina yang membuat Mina tercengang. Mina ketakutan. Ia jadi sadar jika gadis yang dicintai oleh Krishna adalah dirinya. Hanya saja, Mina belum pernah melihat wajah Krishna. Sebaliknya, Krishna pernah melihat wajah Mina tetapi ia tidak tahu jika Mina adalah anak Tuhan Nilakantam. Seorang pria bernama Srinu Dipukuli. Pria ini adalah teman Babu. Menurut Srinu, Babu pernah menelpon dirinya dan sekarang mereka sedang berada di wilayah yang bernama Faizek. Srinu bahkan menunjukkan tempat di mana Babu dan Laksmi tinggal. Anak Buanilakantam segera menggerebek ke diaman Babu. Sementara itu, Krishna dan teman-temannya sekalipun mereka dibawa ke kota Faizek. Namun, mereka diminta untuk menunggu di luar apartemen dan diawasi oleh Rafi. Krishna begitu licin seperti belut. Ia hilang dari pengawasan Rafi. Krishna menyelinap masuk ke dalam apartemen mendahului Chinabai. Krishna masuk ke dalam apartemen melalui jendela. Ia memberitahu Babu bahwa anak Buanilakantam akan datang menghabisi Babu. Di saat bersamaan pintu digedor, Krishna, Babu, dan istrinya yang bernama Laksmi kabur melalui jendela. Sementara itu, seorang wanita teman Laksmi yang bernama Sri membukakan pintu. Para preman tadi menggeledah apartemen milik Sri. Sri berbohong. Ia mengatakan kepada Chinabai bahwa Babu sudah pergi dari rumah itu dua hari yang lalu menuju ke wilayah yang bernama Nelor. Krishna, Babu, dan Laksmi sudah sampai di bawah apartemen. Teman-teman Krishna mengetahui jika Krishna membawa kabur Babu dan Laksmi tetapi mereka memilih tutup mulut. Krishna, Babu, dan Laksmi bersembunyi dan setelahnya sebuah bus melintas. Mereka berhasil mengejar bus itu. Babu dan istrinya masuk ke dalam bus sedangkan Krishna ia harus kembali ke rombongan penjahat tadi. Rafi terkejut karena Krishna yang tadinya hilang kini mendadak muncul di hadapannya. Krishna mengaku bahwa dirinya baru saja selesai ngopi di sebuah warkop sembari menunggu aksi penggerebekan yang dilakukan oleh Chinabai. Setelahnya, Chinabai dan anak buahnya keluar dari apartemen tanpa mendapatkan apapun. Teman-teman Krishna tidak terima Krishna menyelamatkan Babu dan Laksmi karena tindakannya itu akan membahayakan mereka jika ketahuan oleh Tuan Nilakantam. Mereka terlibat adu mulut. Krishna menegaskan bahwa Babu adalah temannya dan ia ingin temannya itu hidup bahagia bersama orang yang ia cintai. Ia tidak takut siapapun. Ia bahkan memuji sikap Mina yang berani berbohong kepada ayahnya hanya untuk melihat kakaknya Laksmi bahagia bersama orang yang ia cintai. Di saat bersamaan, Mina ternyata ada di dalam gudang itu. Ia terjebak dan tidak bisa keluar. Mina mendengar semua pembicaraan mereka. Mina terus mengendap-ngendap dan berusaha kabur. Ia kemudian menemukan surat Laksmi yang disembunyikan oleh Krishna. Mina berhasil membuka pintu belakang dan berlari keluar dengan membawa surat tadi. Teman-teman Krishna ketakutan. Mereka takut wanita yang kabur dari gudang itu akan memberitahu Tuan Nila Kantam bahwa Krishna dan teman-temannya yang membantu pelarian Babu dari kota Fizek. Mereka tidak tahu jika wanita itu adalah Mina. Mina tidak mau membongkar rahasia itu. Ia tahu niat baik Krishna. Saat Mina curhat dengan temannya Narsi, Chinabai mendengar percakapan mereka. Chinabai jadi tahu jika seseorang yang ada di gudang itu terlibat dalam membantu pelarian Babu. Mina dipaksa Chinabai untuk menunjuk siapa orang yang membantu pelarian Babu di kota Fizek. Satu persatu para tawanan dipertontonkan ke arah Mina supaya Mina bisa mengenali wajah mereka. Tetapi Mina mengatakan tidak untuk keempat wajah yang sudah ia lihat. Di saat wajah Krishna diarahkan untuk melihat Mina yang berdiri di balkon rumah. Di saat itulah Krishna melihat wajah Mina. Tetapi Mina justru tidak berani melihat ke arah Krishna karena ia takut Krishna akan menyakiti dirinya. Mina tidak menjawab dan matanya terus dipejamkan. Chinabai menyeret Mina turun ke bawah dan sejurus kemudian. Krishna disiksa oleh Tuhan Nilakantam. Tetapi ia enggan memberitahu dimana Babu dan Laksmi melarikan diri. Krishna ingin mereka bahagia. Krishna siap mati demi kebahagiaan temannya Babu. Karena Krishna keras kepala Chinabai berniat membunuh keempat teman Krishna yang mereka tawan. Alah hasil pertahanan Krishna pun jebol. Ia memberitahu Tuhan Nilakantam bahwa Babu naik bis ke arah Hyderabad. Krishna akhirnya dibebaskan dari siksaan. Ia mulai terbayang-bayang wajah pujaan hatinya. Gadis itu ternyata anak Tuhan Nilakantam. Teman-teman Krishna terkejut mengetahui hal itu. Menurut mereka Krishna sudah gila. Teman-temannya meminta Krishna untuk berhenti mencintai gadis itu karena bisa membahayakan nyawa Krishna. Tetapi Krishna tidak peduli. Ia sudah terlanjur di mabuk kepayang dan ternyata Mina juga memiliki perasaan yang sama. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Krishna. Keesokan harinya Krishna dan teman-temannya berangkat ke wilayah Hyderabad untuk mencari Babu. Ia melempar pandang ke arah gadis pujaan hatinya dan Mina juga melakukan hal yang sama. Ada getar-getar cinta di sana. Setelah itu Krishna berkata kepada Mina Hey gadis apakah kau juga mencintai seseorang? Jika ada sesuatu di dalam hatimu katakan saja supaya tidak terulang kasus kawin lari di keluarga ini. Cina Bai memahrai Krishna yang dianggap kurang ajar. Krishna berdalih dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin mencegah kasus kawin lari supaya tidak kejadian kepada Mina agar mereka tidak repot mencari Mina seperti ketika mereka mencari Laksmi saat ini. Setelah mendengar ucapan Krishna dan melihat bahasa tubuh Mina Tuhan Nila Kantam jadi tahu jika anaknya diam-diam mencintai seseorang hanya saja Nila Kantam tidak tahu siapa pria itu. Nila Kantam takut ketika ia pergi ke Haiderabad Mina secara diam-diam akan menemui pria tersebut. Karena itulah Nila Kantam memutuskan untuk membawa Mina bersamanya ke Haiderabad. Ia tidak sadar apa yang ia lakukan justru akan mendekatkan Mina dengan pria yang membuat hatinya bergetar. Krishna mengusulkan agar mereka mencari Babu dan Laksmi di kuil karena orang-orang yang kawin lari biasanya akan mencari kuil untuk menikah. Ketika Tuhan Nila Kantam sibuk mencari Krishna justru mencuri kesempatan untuk berbicara empat mata dengan Mina. Mina ketakutan. Ia takut ketahuan oleh ayahnya. Krishna mengatakan bahwa ia akan menikah dengan Mina suatu hari nanti karena Mina adalah pujaan hatinya. Krishna terus bertanya apakah Mina mau menjadi istrinya. Mina tentu saja menolak. Ia mengaku tidak mencintai Krishna. Setelahnya ayah Mina muncul. Karena gagal menemukan Laksmi di sana mereka bergerak ke tempat yang lain. Saat di dalam mobil Krishna mendadak muncul sekalipun ia tidak ditawari untuk naik ke dalam mobil itu. Krishna berpura-pura menjadi penunjuk jalan untuk mereka semua di kota Haiderabad. Saat turun dari mobil Krishna menghadang jalan Mina. ia mencuri waktu untuk berduaan dengannya. Ketika dilihat oleh ayah Mina Krishna berpura-pura membantu Mina menyeberang jalan. Mina sendiri tidak berani melapor kepada ayahnya karena ayah Mina tidak percaya kepada Mina. Mina hilang di telan keramaian. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak ketemu. Krishna akhirnya menemukan patung dewa yang dibawa oleh Mina. ia bahkan berhasil menemukan Mina yang sedang ditangkap oleh beberapa preman. Mereka ingin memperkosanya. Krishna benar-benar marah. Chinabai yang seharusnya menjaga Mina justru lalai menjalankan tugasnya. Malam harinya Krishna mengembalikan patung dewa kepada Mina. Sejak kejadian itu Mina mulai tersentuh dengan kebaikan Krishna. Saat mencari anaknya Tuan Nila Kantam tinggal di rumah saudara iparnya yang bernama Puli. Malam itu Puli bertengkar dengan Fatsho. Fatsho mendorongnya hingga ia jatuh tersungkur. Karena tindakan itu mereka semua diusir oleh Puli. Krishna kemudian membawa Tuan Nila Kantam untuk menginap di rumahnya. Setibanya di sana Krishna dipukuli oleh ibunya karena ia tidak pulang-pulang. Malam itu mereka semua tidur di rumah Krishna. Krishna terbangun dan menemukan dirinya di rantai pada sebatang pohon. Ibunya tidak ingin Krishna pergi lagi karena selama ini ia selalu tidak betah berada di rumah. Mina mendatangi Krishna. Mereka terlibat obrolan yang menyebutkan alasan kenapa Krishna tidak betah tinggal di rumah. Krishna adalah anak tunggal. Ayahnya meninggal dunia ketika Krishna masih kecil dan trauma kesedihan akibat ditinggal sang ayah selalu menghantui Krishna. Sejak saat itulah ia tidak betah tinggal di rumah dan selalu melarikan diri. Krishna mulai merasa betah ketika ia berada di desa Mina karena di sana ia bertemu dengan gadis pujian hatinya yaitu Mina. saudara ipartuan Nila Kantam menemukan rumah yang disewa oleh Babu dan Laksmi ia segera membawa mereka ke sana tempat itu sangat kotor dan berbau busuk mereka masuk ke dalam kamar tetapi tidak menemukan Laksmi dan Babu pemilik rumah kontrakan itu menagih sejumlah uang kepada ayah Laksmi sebagai sewa rumah tetapi sang ayah diam seribu bahasa hatinya dipenuhi dengan kesedihan kekecewaan dan juga amarah malam harinya Tuhan Nila Kantam mabuk ia curhat kepada Krishna 22 tahun ia membesarkan putrinya dan sebagai seorang ayah ia ingin melihat putrinya bahagia itu sebabnya Nila Kantam mencari jodoh sendiri untuk anaknya dengan pria dari keluarga yang kaya dan terhormat supaya anaknya bahagia tetapi Laksmi justru memilih kabur dengan pria miskin Nila Kantam tidak ingin anaknya menderita atas nama cinta Krishna merasa ibah terhadap Tuhan Nila Kantam ia merasa serba salah Mina kemudian mendatangi Krishna ia bertanya apakah cinta adalah sebuah kejahatan sehingga Laksmi dan Babu harus diburu dengan cara seperti ini Krishna semakin bingung untuk memberikan jawaban dan sejurus kemudian Tuhan Nila Kantam mengejar Laksmi yang berada di dalam sebuah bis bersama suaminya Babu Krishna membantu mengejar bis itu Laksmi merasa ibah melihat ayahnya ia kemudian turun dari bis setelah itu anak buah Tuhan Nila Kantam mengepung Laksmi dan suaminya mereka memukuli Babu tetapi Krishna berusaha untuk menghentikan aksi itu ayah Laksmi kemudian turun tangan ia juga memukuli Babu setelah itu Laksmi menghadang ayahnya ia mengaku lelah karena selama ini harus selalu menuruti keinginan sang ayah ia ingin menemukan kebahagiaannya sendiri dengan hidup bersama orang yang ia cintai jika ayahnya ingin membunuh Babu maka ayahnya harus membunuh Laksmi juga karena Laksmi tidak bisa hidup tanpa Babu mendengar betapa lancangnya Laksmi Cinabai menjambak rambutnya Tuhan Nila Kantam menghentikan aksi Cinabai ia akhirnya pasrah dan menerima kenyataan bahwa anaknya terpaksa harus menikah dengan Babu Tuhan Nila Kantam hanya berpesan jika Laksmi dalam masalah pintu rumahnya selalu terbuka karena selamanya Laksmi tetaplah anak Tuhan Nila Kantam setelah mengatakan hal itu Tuhan Nila Kantam memperingatkan anak keduanya yang bernama Mina agar jangan pernah mencontoh kakaknya yang kawin lari dengan orang lain karena hal seperti itu sangat menyakiti perasaan orang tua Mina dan ayahnya pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api Tuhan Nila Kantam meminta maaf kepada Krishna karena selama ini sudah menyakiti Krishna ia bahkan meminta Krishna agar datang di hari pernikahan Mina nantinya karena Tuhan Nila Kantam akan segera mempersiapkan jodoh untuk Mina Krishna tidak ingin menyakiti hati Tuhan Nila ia rela mengorbankan perasaan cintanya kepada Mina demi kebahagiaan Tuhan Nila Krishna tidak mau menyakiti hati Tuhan Nila Kantam yang sudah begitu mempercayai dirinya Krishna kemudian bertekad untuk melupakan Mina waktu terus berlalu Mina akhirnya dijodohkan dengan seorang pria kaya sementara itu Mina dan Krishna hidup dalam nuansa galau yang berkepanjangan karena kasih mereka tak sampai ibu Krishna tidak sanggup melihat kesedihan anaknya ia kemudian meminta Krishna untuk mengejar cinta sejatinya karena menurut sang ibu mencintai bukanlah sebuah kejahatan teman-teman Krishna bahkan siap membantu jika Krishna butuh bantuan mereka untuk membawa Mina kawin lari Mina curhat kepada pembantunya Narsi ia mengaku tidak sanggup hidup tanpa pria yang ia cintai Mina tidak mengetahui jika ucapannya itu didengar oleh ayahnya hanya saja ayah Mina tidak mengetahui siapa pria yang dicintai oleh Mina tidak lama setelah itu Krishna dan teman-temannya datang ke pesta pernikahan Mina melihat kedatangan Krishna hati Mina spontan berbunga-bunga dan hal itu membuat ayahnya sadar jika Mina ternyata jatuh cinta kepada Krishna Tuhan Nila kantam takut Krishna akan membawa kabur Mina ia kemudian mengawasi gerak gerik Krishna dan tidak mau beranjak darinya mendadak istri Tuhan Nila kantam memaksa suaminya untuk berganti pakaian Tuhan Nila kantam terpaksa meninggalkan Krishna sendirian di saat itulah Krishna bertemu dengan Mina Mina mengakui bahwa ia sangat mencintai Krishna dan ia tidak tahu bagaimana caranya memberitahu sang ayah tentang perasanya itu Krishna kemudian menjawab Mina dengan mengatakan bahwa ayahnya sudah mengetahui semua itu setelah berganti pakaian Tuhan Nila kantam berusaha untuk mencari Krishna karena tidak ketemu ia justru memilih mengawasi Mina mendadak ia diminta keluar dari ruangan itu karena Mina harus ganti baju di saat ia keluar Tuhan Nila justru bertemu dengan Krishna ia membawa Krishna ke suatu tempat yang sepi mereka mulai saling bicara Krishna akhirnya berubah pikiran ia mengaku sekalipun ia sangat mencintai Mina namun ia tidak akan membawa Mina kawin lari karena hal itu akan menyakiti hati Tuhan Nila kantam dan keluarganya setelah itu Krishna meninggalkan Tuhan Nila kantam Krishna bersiap pulang ke Hyderabad tetapi ia justru bertemu dengan Mina yang sudah siap untuk kawin lari bersamanya Krishna menolak kawin lari bersama Mina ia kemudian mengembalikan gelang kaki milik Mina setelah itu Krishna meninggalkan Mina Tuhan Nila kantam bertemu putrinya ia melihat sejuta kesedihan di mata Mina Mina sendiri mengaku bahwa ia siap menerima semua kehidupan yang ayahnya berikan kepadanya sekalipun ia harus menderita sementara itu Krishna dan teman-temannya bersiap untuk pulang tetapi mendadak Tuhan Nila kantam mencegat langkah mereka Tuhan Nila kantam sadar jika anaknya akan bahagia hanya jika ia bersama Krishna ia akhirnya merestui hubungan mereka dan film pun berakhir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!